Intro Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazelyne Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu paling hangat berkaitan dengan ketirisan uang RM10 billion berkaitan dengan subsidi diesel. Jangan lupa tinggalkan dulu komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini daripada channel ini. Baiklah saudara-saudara, sejak kebelakangan ini, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita, kita amat dikejutkan dengan pembongkoran demi pembongkoran yang luar biasa yang berlaku di dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Antaranya ialah pendedahan berlakunya beberapa ketirisan uang yang luar biasa. Melibatkan bukan jumlah yang kecil, tetapi jumlah yang mega, mega dan mega. Selain itu, ada juga penangkapan-penangkapan oleh SPRM yang turut kita tak pernah sangka boleh berlaku di dalam kerajaan sebelum ini. Semuanya gara-gara ketidaktelusan, penyelewengan dan salah kelola di dalam pentadbiran negara. Terutamanya dalam bentuk keuangan. Hari ini, kita dikejutkan pula dengan satu lagi pendedahan luar biasa melibatkan ketirisan uang RM10 bilion. Bayangkan saudara, ini bukan satu jumlah yang kecil. Kalau RM10 bilion itu digunapakai dengan lebih baik, dengan teratur dan tidak ada ketirisan, makna kata, RM10 bilion itu boleh membangun sebuah negeri. Contoh saja, Sabah tahun ini menerima belanja mengurus ataupun bajet dalam 2023 yang baru diumumkan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim, tidak sampai pun RM10 bilion. Bayangkan yang berlaku ketirisan RM10 bilion ini, kalau diberikan kepada Sabah dan Sarawak, berapa besar kemajuan yang boleh dipor oleh, boleh dinikmati oleh dua buah negeri ini ataupun negeri-negeri yang lain. Tetapi, gara-gara salah kelola, gara-gara pentadbiran kelolaan uang yang kurang cermat, menyebabkan berlakunya ketirisan RM10 bilion. Persoalan kita yang paling besar ialah siapa yang harus dipertanggungjawabkan dan siapa punya salah ini, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, amatlah saya setuju kalau orang-orang yang terlibat ini, kalau boleh disiasat sedapat-dapatnya, seboleh-bolehnya, sehingga ke akar umbi sampai ke lubang cacing. Kerana ini bukan satu jumlah yang kecil, tapi jumlah yang amat besar. Selain itu, jumlahnya juga mengejutkan kita dan perlu diperhatikan, disiasat dengan lebih teliti lagi. Hari ini dikabarkan, diberitakan, ketirisan RM10 bilion, Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan, MOF, perlu semak fakta subsidi diesel dengan betul. Itu pengakuan Ismail Sabriakum atau kenyataan Ismail Sabriakum yang mengejutkan kita semua. Saudara, Ismail Sabriakum, seperti yang kita semua tahu, ialah Perdana Menteri selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan terpaksa meletakkan jawatan selepas beliau kehilangan majoriti di Parlimen dan digantikan terus oleh Ismail Sabriakum di bawah kepimpinan beliau dengan gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam kerajaan sebelum PRU 15. Namun itu, apa yang kita tidak pernah sangka ialah apabila Ismail Sabriakum kata, MOF perlu semak fakta subsidi diesel dengan betul akibat ketirisan RM10 bilion ini. Kementerian Keuangan perlu memeriksa dengan betul dakwaan ketirisan subsidi diesel berjumlah hampir RM10 bilion sepanjang tahun 2022 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabriakum dalam belanjawan 2023 pada Jumaat lalu. Bekas Perdana Menteri itu Datu Sri Ismail Sabriakum berkata ini kerana jika benar ketirisan berlaku dengan jumlah yang amat besar terbabit ia bermakna wujudnya penyelewengan besar terhadap subsidi berkenan. Kalau tidak silap saya kalau tidak silap saya subsidi bahan bakar, minyak RON95 dan diesel semua sekali kira-kira RM30 bilion tahun lalu. Daripada jumlah itu mungkin RM10 hingga RM12 bilion adalah subsidi diesel kata beliau. Kalau RM10 bilion subsidi diesel diselewengkan seperti yang diumumkan Perdana Menteri dalam belanjawan 2023 Apa yang tinggal? Kata Ismail Sabriakum Elok periksa betul-betul katanya kepada berita harian pada hari ini. Saya sangat setuju dengan gesaan daripada Ismail Sabriakum ini supaya kerajaan lebih berhati-hati memeriksa dengan sebaik-baiknya apapun yang berlaku. Sama ada hanya kesilapan pengiraan ataupun benar-benar berlaku penyelenggan yang luar biasa yang melibatkan RM10 bilion ini perlu disiasat. Siasat sampai kedapatan siasat sampai semua orang tahu jangan sampai ada lagi yang disembunyikan dan kita harap seperti yang Anwar Ibrahim melakukan sekarang ini tidak ada satupun yang dilindungi tidak ada seorang pun yang perlu ditakuti kata Anwar Ibrahim dan terbukti sekarang ini kalau kita lihat apa yang berlaku SPRM bertindak sangat agresif tanpa mempedulikan sesiapapun mereka jalankan tanggung jawab sebaik-baiknya seperti sekarang ini. Ismail Sabriakum juga yang juga merupakan ahli parlimen berah berkata demikian ketika mengulas kenyataan Anwar Ibrahim yang juga menerikauan ketika ini ketika membentangkan belanjawan tahun 2023 mendedahkan wujudnya ketirisan subsidi diesel dengan anggaran hampir RM10 bilion sepanjang tahun lalu bayangkan kalaulah ini benar RM10 bilion ketirisan sepanjang tahun 2022 sahaja bukankah ini satu perkara yang betul-betul melampau Oleh sebab itu tepatlah sekali apabila Ismail Sabriakum kata perlu disiasat dikira diambil perhatian diperiksa dengan betul-betul dan betul-betul-betul Kanyataan Perdana Menteri dalam belanjawan itu memberi gambaran seolah-olah sepanjang tempoh pentadbiran Ismail Sabriakum pada sebagai Perdana Menteri tahun 2022 ketirisan subsidi diesel itu kira-kira RM830 juta sebulan Semakan berita harian dalam portal Kementerian Keuangan menemui siaran media bertarik 25 Jun 2022 yang dibuat oleh Menteri Keuangan ketika itu Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz Berdasarkan kenyataan media itu Zafrul dilapor berkata unjuran perbelanjaan subsidi ke penggunaan bagi 2022 setakat tarik itu berjumlah RM77.3 bilion adalah jumlah subsidi tertinggal di dalam sejarah pernah ditanggung oleh mana-mana kerajaan subsidi ke penggunaan itu meliputi petrol, diesel, LPG minyak masak, tepung dan elektrik bagi mengurangkan kos arah hidup rakyat dan bil subsidi tidak termasuk bantuan kebajikan berdasarkan unjuran subsidi untuk tahun 2022 jika harga bersubsidi serta harga pasaran minyak, arang batu dan komoditi lain kekal pada paras sama pada Jun 2022 jumlah subsidi bahan bakar merangkumi petrol, diesel dan LPG berdasarkan keperluan tahun 2022 ialah RM37.3 bilion jumlah subsidi bahan bakar itu adalah paling tinggi berbanding tahun 2021 iaitu sebanyak RM13.2 bilion RM1.6 bilion 2020 RM6.1 bilion 2019 dan RM7.4 bilion 2018 sekian dulu untuk kali ini jangan lupa share video ini kita jumpa lagi bye-bye